Ini menurut saya kayaknya video saya yang terpanjang tapi insya Allah ini mendatangkan banyak pencerahan dan ilmu Jadi buat temen-temen ditonton full ya, ditonton full terutama yang bagian penjelasan dari Bapak Profesor Ismu Nandar tadi yang mewawancara bareng Bapak Akbar Faisal tadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Iksan dan kali ini saya akan membahas sesuatu yang masih berhubungan dengan video-video saya yang terakhir kemarin Terutama yang tentang Basten Sebo versus Avenda kemarin ternyata banyak banget komen-komen yang masuk yang pro maupun yang kontra Dan semoga video yang akan saya bagikan ini bisa mencerahkan baik itu untuk yang pro maupun yang kontra ya Karena yang kontra ini komennya lucu-lucu lah menurut saya Jadi ada yang nyuruh saya ganti keluarga negaraan Terus ada yang bilang saya pengkhianat negara Terus ada yang bilang saya naksir Avenda, oh no Avenda bukan tipe saya dan mungkin saya juga bukan tipe Avenda ya kan Terus ada yang komen-komen apa ya Bilang saya nyari subscriber aja, nyari viewer, nyari makan Ya kalaupun iya emang kenapa namanya nge-youtube ya Nge-youtube, cari viewer, cari subscriber ya wajar Tapi untuk video ini sebenarnya tujuan saya cuma satu Saya ingin meluruskan teman-teman semuanya Membuka pikiran teman-teman semuanya lebih luas lagi cara pandangnya gitu kan Karena kalau saya pengen nyari subscriber atau viewer aja ya Saya cari konten yang aman aja gitu loh Saya tahu kalau konten begini buat para yang membenci-membenci gak setuju Yang gak akan subscribe juga dan gak akan nonton juga Paling cuma nonton beberapa detik langsung komen gitu loh Saya juga sadar itu loh Jadi kalau tuduhan seperti itu gak cocok lah buat saya Lagian saya udah cukup lah dengan kerjaan saya gitu loh untuk makan gitu loh Lucu-lucu, komennya lucu-lucu teman-teman Jadi padahal tujuannya saya cuma itu aja meluruskan ya Karena saya baca-baca komen itu kayaknya malah apa ya Kesannya tuh kayak nasionalisme itu menurut mereka itu Tentang sesuatu yang harus ini loh Harus apa ya Cinta tanah air yang tanpa mikir-mikir yang lain gitu loh Maksudnya tanpa berpikiran jauh gitu kan Jadi kayak membenci bangsa lain tuh sasa aja gitu kan Asal kita cinta tanah air Itu menurutnya cara pandang yang salah gitu loh Karena kita tuh era sekarang tuh bukan eranya begitu lagi Kita tuh udah era kolaborasi teman-teman Jadi sekarang tuh udah apa ya Banyak lah ya Kita dengan negara-negara yang berkolaborasi Dengan misalkan di bidang perfilman Di bidang musik gitu kan Terus di bidang seni budaya Ya seni budaya musik yang memperfilman itu masuk ya Bidang pendidikan gitu kan Jadi kalau masih pemikiran seperti itu Ya gimana mau maju gitu loh Kita tuh bangsa yang ada di dunia internasional Gak bisa hidup sendiri gitu teman-teman Jadi hilangkan lah pemikiran-pemikiran sempit seperti itu Apalagi termasuk istilah serumpun kemarin ya Kayaknya komennya paling banyak disitu Gak setuju ya Karena ini ya Dibilang serumpunnya tuh hanya propaganda dan lain-lain Dimanfaatkan Malaysia untuk mengklaim Pulau-pulau di Indonesia Budaya Indonesia Tenang aja jangan berpikiran sejauh itu Tenang aja Saya yakin pemerintah kita Udah punya tindakan preventif lah Udah bisa mencegah gitu loh Karena cukup lah Si padan ligitan itu udah jadi Pelajaran berharga buat negara kita Dan itu insya Allah gak akan terulang lagi gitu loh Saya yakin pemerintah kita akan menjaga Kedaulatan negara kita tuh semaksimal mungkin teman-teman Jadi kalau istilahnya Istilah serumpun gak bisa diterima oleh Saudara-saudara kita yang di timur Ya oke lah saya bisa maklumi lah Tapi maksud saya disini Itu kan kalau untuk level bawah Level bawah ya bukan level Di bidang politik yang pemerintahan atas itu ya Kalau pemerintahan mungkin yang teman-teman bilang Propaganda itu dan lain-lain lah ya Tapi untuk level bawah itu bisa buat mengakrapkan gitu loh Kita level netizen ini jadi lebih Apa ya lebih komen-komennya tuh enak gitu kan Santun gitu loh Gak saling gontok-gontokan gitu kan Dan dari perspektif negara kita Yang saya baca di artikel Yang bersumber dari media kita juga Saudara serumpun istilah serumpun itu ya Mempunyai yang apa namanya Budaya-budaya yang hampir-hampir sama Termasuk salah satunya bahasa gitu loh Secara Secara inilah ya Secara Simpelnya aja lah ya Misalkan kita Ngobrol nih Ada orang Malaysia Orang Cina Orang Jepang Orang Thailand Orang Amerika misalnya ya Kita dari semua ini Tanpa mempelajari bahasa semuanya ya Misalkan Kita pasti akan lebih mudah Nyambung dengan orang Malaysia gitu loh Karena secara bahasa Walaupun mereka bahasa Melayu Tapi Ada Ada bagian-bagian yang masih bisa kita pahami Masih mirip gitu loh Tapi kalau yang lainnya Itu kita harus belajar gitu bahasanya Karena bener-bener beda kalau yang lainnya gitu Itu maksud saya Hal-hal yang kecil seperti itu Jadi jangan dipandangnya hanya dari Sudut pandang propaganda itu aja gitu loh Jadi ya Ya itu kalau itu masih Gak bisa diterima Gak apa-apa lah Ini semoga video ini ya Yang akan saya bagikan ini Bisa mencerahkan teman-teman semuanya Dan bisa lebih berpikiran terbuka Berpikiran luas lagi Gak gampang terprovokasi Intinya itu sih Saya kemarin bikin video itu Tujuannya itu Karena Kalau kita terprovokasi Justru Kita itu yang menjatuhkan harga diri Bangsa kita gitu loh Kita itu dikenal Dari dulu tuh Bangsa kita tuh sebagai Bangsa yang ramah dan santun Ramah dan santun ya Ingat ya Tapi semenjak era internet ini Berkembang pesat Netizen kita itu Dikenalnya sebagai netizen yang barbar Yang gak ada sopan santunnya itu Istilahnya Banyak lah kasusnya ya Terakhir kemarin yang Tentang sungai Are itu Itu sungai Sungai loh padahal Dicacimaki seperti itu kan Gak masuk akal gitu loh Kita Harus bisa merubah Pola pikir kita lah Harus merubah mindset kita Mungkin kalau berkomentar Lebih santun lagi Mungkin yang Kalau ada hal-hal yang Isu-isu Yang sensitif Kita harus pelajari Lebih jauh lagi Sebelum kita komentar gitu kan Dan itu Yang justru akan bisa Mengangkat Derajat lah Mengangkat apa ya Istilahnya harga diri Bangsa kita Karena kalau Mau negatif terus Ya itu tadi Justru malah menjatuhkan Emang tujuannya apa sih Yang Benci-benci itu Rugi kan Adanya dapatnya kan Akhirnya kan Saya tanya deh Yang kemarin komen-komen Tama saya Anda-anda Ya bung-bung ya Kalau anda-anda itu Misalkan Tetap dengan pendirian bung Yang benci Harus Menunjukkan nasionalisme Harga diri itu Dengan membenci bangsa lain Untungnya apa coba Untungnya apa Yang gak ada untungnya gitu loh Karena negatif efeknya Terus Apa namanya Kita akan dikenalnya Tetap negatif gitu loh Jadi ya Menurut saya Bangsa yang besar Itu harus berjiwa besar Kemarin ada yang komen Di tempat saya seperti itu Saya sangat Setuju sekali ya Bangsa yang besar itu Harus punya Jiwa yang besar juga Nah salah satu jiwa besar itu Bisa diwujudkan dengan Ya itu tadi gak mudah Terprovokasi Dan Ya lebih sabar lah Lebih berpikiran jauh ke depan Itu temen-temennya Itu baru Baru keren itu Kayak gitu Oke langsung aja ya Ini videonya Dari channel Bapak Akbar Faisal Nama channelnya Akbar Faisal Uncensored Ini judulnya Langsung dari kantor UNESCO Paris Sia-sia selalu berkelahi Dengan Malaysia Soal budaya Itu temen-temen ya Ini saya bacakan sedikit Deskripsinya Kita gampang tersinggung Dan marah Bahkan untuk masalah yang Tak terlalu kita pahami Berkelahi pun kita mau Entah kenapa Dan Malaysia adalah bangsa Yang sering kita sumpah serapahi Dan ajak berkelahi Terutama untuk hal-hal Yang berbau budaya Negeri serumpun ini Nah itu Sebutannya ya Negeri serumpun ini Selalu kita anggap mencuri Hak kekayaan budaya kita Pada kasus reok misalnya Tapi kata UNESCO Semakin banyak bangsa Yang mencatatkan sebuah Warisan budaya Maka semakin bagus Bagi dunia Itu berarti kebiasaan Luhur bernama Warisan budaya tak benda Begitu pengistilahan UNESCO Itu semakin berkembang Dan takkan musnah Pencatatan warisan budaya Pada UNESCO itu Bukan seperti hak patent Jelas Profesor Ismu Nandar Duta besar Atau wakil delegasi Tetap Indonesia Untuk UNESCO Itu temen-temen ya Oke Kita tonton video lengkapnya Seperti apa Satu Dua Tiga Tapi juga yang penting juga Pelestarian tadi Kak Peren menyebut Ini yang paling esensi itu Sebetulnya bagaimana Meyakinkan generasi berikut kita Nih temen-temen ya Jangan lupa di like subscribe Buat Bapak Akbar Faisal Karena menurutnya kontennya Bagus-bagus disitu Buat Nambah wawasan kita Keren-keren kontennya Dan ini dibuat videonya Sudah tiga bulan yang lalu ya Episode ini Sebelum ada isu-isu Saya sedang berada di lantai 5 Yang terbaru Yang terbaru kemana Kantor pusat UNESCO Di kota Paris Tidak jauh dari sini Di belakang sana Tuh ada Eiffel Menara Eiffel Pokoknya Top lah Top Episode kali ini Tapi Yang akan kami bicarakan Juga tidak kalah pentingnya Menyangkut dengan Apa saja sih tugas-tugas UNESCO Bagaimana kita berada di dalamnya Dan yang paling penting adalah Sering sekali kita berkelahi Dengan bangsa lain Menyangkut dengan Apa yang diputuskan oleh UNESCO Dalam hal ini Soal pencatatan Di dalam catatan UNESCO Tentang beberapa hal Yang menyangkut dengan Budaya dan segala macam Kita akan membahas hari ini Sebab sejujurnya Penting ini Saya ternyata juga banyak salah Dan saya yakin banyak di antara kita juga Yang keliru Dalam memahami Apa sebenarnya yang terjadi Beberapa waktu yang lalu Kita pernah berkelahi Tanda petik ya Dengan Malaysia Menyangkut dengan Apa itu Reaponorogo Nah tuh Karena diratakan oleh Malaysia Nah Kemarin Ada lagi Songket Ribut juga Nah Bulan ini Akan ada beberapa Pendaftaran elemen Disini namanya elemen Apa sih sebenarnya itu Apakah kita tidak menghabiskan waktu Berkelahi terlalu banyak Padahal sebenarnya bukan itu Substansinya Menarik Menarik Sebab yang dilakukan oleh UNESCO Ternyata berbeda banget Karena ini bukan patent Kalau patent oke Kita berkelahi Tetapi ternyata ini bukan patent Hari ini saya didampingi oleh Orang yang Orang Indonesia Yang ditunjuk oleh Presiden Ini langsung dari orang Indonesia loh Tentang hal seperti ini Dubes kita di UNESCO Yang dalam jabatannya Juga disebutkan sebagai Wakil Perwakilan tetap Indonesia di UNESCO Profesor Ismenandar Prof Istimewa banget kita ya Kita ada di tengah kota Pari Di sebelah ini kan Ini kantor kita disini Kantor UNESCO Tapi kantor perwakilan kita juga Di dekat sini Di dekat sini ya Ya itu luar biasa tuh Prof Ismenandar ini adalah guru besar Kimia di Institut Teknologi Bandung Yang Ini adalah penugasan ketiga Di Singapura pernah menjadi Atas pendidikan Kemudian beberapa tahun Atas pendidikan di Amerika Serikat Berpendudukan di Washington Hari ini sebagai Perwakilan kita di UNESCO Prof Itu pengantar saya Tolong jelaskan sama kami Sama kita Sebenarnya Apakah kita ini Bener Menyikapi beberapa putusan-putusan UNESCO Termasuk soal Pendaftaran kemarin Itu soal rewok Kemudian juga soal songket Sebenarnya ini apa sih Yang kita Yang dibahas Menyangkut dengan ini Ya Mungkin saya ingin awali Dengan Apa sih sebenarnya UNESCO UNESCO itu kan Sebetulnya Sejauh sebelum Akhir Perang Dunia II Itu tokoh-tokoh Cendekiawan dunia itu Sudah memimpikan ya Karena mereka memandang bahwa Kerjasama politik dan ekonomi saja itu Nampaknya tidak cukup Untuk menghentikan perang Jadi pada waktu setelah Perang Dunia II Selesai Itu malah ketika membuat konvensinya Itu yang sangat Menyentuh banyak orang ya Di konvensinya itu Di preembelnya itu disebut Karena perang itu Berawal dari benak manusia Maka di benak manusia juga Harus ditanamkan Sikap Atau Menjaga Supaya perang itu tidak terjadi Nah caranya dengan apa Caranya dengan Kita bekerjasama Di dalam pendidikan Science Kebudayaan Dan Teknologi dan informasi Informasi dan komunikasi Maaf Nah jadi Hal-hal yang Menyangkut program kebudayaan Yang Pak Akbar Kak Akbar tadi ceritakan Itu sebetulnya harus dalam kerangka itu Bahwa kita persahabatan Membina Apa Perdamaian dunia dan sebagainya Nah yang Pak Akbar ceritakan tadi itu Memang itu adalah salah satu konvensi yang sangat sukses Oke Jadi itu konvensi itu disebut Konvensi 2003 Yang Adalah esensinya Perlindungan Warisan Budaya Tak benda Oke Jadi Sebelumnya itu ada konvensi Yang disebut konvensi tahun 72 1972 Itu yang menyangkut Warisan dunia yang Kayak Borobudur Lorenz Taman Atau Hutan Tropik kita di Sumatera Kita sudah ada 12 juga itu Di sana Apa Ini Kita sebutkan Supaya Orang-orang di Jakarta Kita itu memahami Bahwa Warisan budaya dunia itu Dalam bentuk World Cultural Heritage WCH Itu Jadi Borobudur Ada Ada 9 Mohon maaf Jadi ada warisan budaya itu Ada warisan Dunia yang budaya Kemudian ada warisan Yang alam Itu konvensi 72 Konvensi 72 itu Kalau konvensi alam dunia itu Taman Nasional Komodo Taman Nasional Ujung Kulon Taman Nasional Lorenz Yang di Papua Dan di Papua Dan warisan Hutan hujan Tropis Sumatera Ini masuk tahun 2011 ya Nah yang 2011 itu Karena Ya ada Dianggap Deforestasi yang agak Dalam tanda putih Dilihat agak kenceng Dan sebagainya Masuk istilahnya Red Dangerous Ada tanda-tanda bahaya nih Kalau kita Tidak bisa menjaganya Bisa akhirnya Bisa out Seperti yang Liverpool kemarin ya Tahun kemarin itu Liverpool keluar dari daftar Nah itu loh Hati-hati loh Jangan sampai kita Setengah mati Mendaftarkannya Tapi kemudian kita Tidak bisa rawat Dan keluar Terus warisan budaya dunia Caliberogudur Perambanan Manusia Purba Sangiran Kemudian Budaya Provinsi Bali Dalam bentuk sistem subak Dan tambang Batu barang Om Bilin Sawah Luntor Jadi ada sembilan kita Ada sembilan Warisan dunia Nah ini yang Itu tadi yang konvensi 72 Konvensi 72 Konvensi 72 itu Lebih ke sebetulnya Warisan dunia itu Harus dijaga betul Nah itu Karena itu Menyangkut Tadi ya Arsitektur Atau candi Dan sebagainya Itu yang harus di preserve Nah ini yang kadang-kadang Di kita ini problemnya Kalau isu kemarin itu Kita masih perlu membangun Kita masih perlu Ada apa Situs-situs itu mungkin Perlu dikembangkan ya Karena untuk masyarakat sekitar Dan sebagainya Jadi situs pariwisata Tapi kemudian Tidak berkembang Masyarakat sekitarnya Tidak menikmati Kan akan problem juga Nah ini kadang-kadang Tantangan bagi kita Di negara berkembang Padahal maunya UNESCO Atau maunya Komisi WHC itu Kalau sudah Masuk daftar itu Harus benar-benar Di preserve Keasliannya Ada berapa jenis sih Dari yang dalam hal seperti ini Yang masuk dalam kategori Perlindungan UNESCO Karena saya lihat disini Misalnya ya Ini ada Enkripsi Indonesia Di UNESCO Untuk 4 jaring kota kreatif Nah itu ada 4 Pekalongan Bandung Ambon Sebagai kota musik Bandung sebagai kota kreatif desain Pekalongan sebagai kota kerajinan Dan yang terakhir itu Jakarta sebagai kota sasar Pekalongan sebagai kota kreatif kerajinan Pekalongan sebagai kota kreatif desain Bandung Kemudian ada juga nih Arsip Indonesia yang didaftarkan Direkister Dan diterima oleh MOW Indonesia Arsip POC Arsip Lagandigo Arsip Babat Dipenegoro Arsip Negara Kertagama Arsip Konferensi Asia Afrika Manuskrip Cerita Panji Arsip Reconstruksi Cari Buru-Buru Dan Arsip Tsunami Kemudian Ada lagi Arsip Indonesia Yang sedang didaftarkan Yaitu adalah Arsip Pidato Soekarno To Build The World Anew Kemudian Arsip Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Langblok Tahun 61 Dan Arsip Ikayat Rakyat Kemudian ada lagi Inkripsi Indonesia Di UNESCO 19 Cagar Biosfer Mulai dari Bunaken Tangkoko, Karimun Jawa Merbabu Wakatobi Ada 19 Terus ada juga Inkripsi Indonesia Untuk Geopark Kaldera Batur Gunung Sewu Gunung Rinjani Belitong Kaldera Toba Cilectuh Kaya banget Terus ada inkripsi Yang tadi ya Yang warisan dunia Terus Segala macem Itu yang sudah didaftarkan Indonesia sudah mendapatkan Berapa banyak semuanya Ya itu tadi Kak Jadi programnya memang Ada beberapa ya Jadi Tadi memang Yang kita agak diskusikan awal Warisan dunia Kemudian nanti Kita mungkin bisa agak diskusi panjang Yang tadi Berantem dengan Negara sebelah Tadi itu adalah Warisan Budaya Tak Benda Itu adalah Di sektor kebudayaan Program sektor kebudayaan Sebetulnya yang punya List inskripsi itu Utamanya dua itu Warisan dunia Dengan warisan budaya Tak Benda Nah tapi kemudian Ada program di sektor sains ya Tadi Kak Abar menyebut Biosfer Ada Geopark Itu tuh sektor sains Sebetulnya yang punya program Mereka lebih ke Sebetulnya Oh kita punya Warisan Geologis Dunia yang bagus sekali Misalnya sekarang Yang sedang kita usulkan Marus Pangkep nih Marus Pangkep Wilayahnya Kak Abar Kars ya Ya Kars Marus Pangkep itu Karena secara geologis Itu menarik sekali Oke Dan itu lebih ke Ya bagaimana kita Lagi-lagi melestarikan Tetapi lebih ke Bagaimana Apa Kita semua belajar Sainsnya Ya kemudian melestarikan Dan sebenarnya Tapi aspek Kemudian budaya Nah kemudian memang Kadang-kadang Satu inskripsi Atau satu program Dengan program lain Itu ada Ada Tumpang tindihnya Oke Jadi misalnya bisa saja Dalam satu situs Itu disitu Ada warisan dunianya Ada Oh Ternyata secara geologis Juga menarik Oke Bisa kemudian diinskripsi juga Oke Di geopark Kemudian Oh di geoparknya itu tumbuh biosfer yang bagus juga Kita bisa inskripsi juga biosfernya Itu aja kemungkinan Biosfer dan geopark itu di sektor science Kemudian kalau di sektor yang kaki Kak Abar menyebut MOW Memory of the world Jadi itu adalah program bedang komunikasi dan informasi Jadi kita menganggap dunia ini Jangan sampai kita itu Ya kayak kita ya Kayak manusia Kemudian catatan sejarah kita Kita gak punya Nah itu kan kita bisa Gak punya identitas Nah Banyak hal di dunia ini Dimana misalnya saja Kita sudah Meninskripsikan yang lagaligo itu kan bukan main itu Kemudian arsip VOC Apapun itu adalah sejarah dunia yang Bisa jadi lah bagi negara kita itu penjajahan Di tafsir yang lain itu adalah Oh itu adalah suatu perkembangan perniagaan dunia yang pertama sekali Itu tafsir sejarah Kita bisa belajar dari sana Tetapi yang penting arsip itu jangan hilang Supaya generasi berikutnya bisa reinterpretasi Belajar lagi dari situ dan sebagainya Nah itu program sektor komunikasi dan sebagainya Jadi sebetulnya banyak Nah memang yang di masyarakat kita sering terdengar Itu karena aspek budaya tadi ya Nah tadi yang Kak Abar sebut memang warisan dunia Itu kita Sekarang memang agak slow down Mendaftarkannya ya Kita baru punya 9 Ya karena problem itu kadang-kadang kita Kalau yang warisan dunia itu kayak Gorobudur dan sebagainya Ini kan kita juga sedang dilihat dunia ya Bagaimana melestarikan Gorobudur? Saya dengar untuk 2 warisan dunia Borobudur dan Komodo itu Sedang ada pembahasan yang bisa saja itu dikeluarkan Apa yang terjadi Pak penyakut itu? Ya yang Gorobudur misalnya Karena kalau sudah sekali kita itu mendaftar Dan pendaftarannya itu diterima Atau tercatat di UNESCO Itu memang UNESCO tidak kemudian merebut ya Seolah-olah ini jadi milik dunia Atau milik UNESCO? Bukan Sebetulnya kedaulatan tetap di kita Tetapi karena itu sudah kita wariskan ke dunia Jadi ya Itu milik seluruh dunia Menjadi universal Betul supaya tidak kemudian nilai-nilai universalnya hilang Nah disitu bagian menunjukkan kesalahan kita selama ini ya Jadi bukan kemudian Wah UNESCO itu apa sih kok kemudian ngatur-ngatur kita Bukan seperti itu Tapi justru pendapatnya kalau kita ingin membangun Kalau kita ingin mengubah sedikit itu harus diyakinkan supaya pakar-pakar dunia itu memberi masukan kepada kita Jangan sampai nilai universal yang luar biasa itu jadi hilang Esensinya itu saja Jadi bagaimana kita berkomunikasi Yakinkan bahwa oh rencana kita begini loh Mungkin nanti ada masukan Oh kalau punya rencana begini Baiknya supaya nilai universalnya tidak hilang Itu kita beginikan saja Jadi artinya sebenarnya kekeliruan Di sebagian masyarakat kita dan orang itu adalah salah satunya adalah saya Yang menganggap bahwa misalnya dengan Malaysia soal batik misalnya Itu yang mereka mengklaim-klaim itu seakan-akan itu adalah hak paten Ternyata bukan hak paten ya 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 jadi yang ini kabar yang kita agak diskusikan awal tadi Yang list berikutnya yang warisan budaya tak benda Nah itu sebetulnya tadi ya awalnya itu kan dari tahun 72 ya Sudah ada catatan yang warisan dunia yang alam dan budaya tadi Kemudian banyak pakar itu menyebut sebetulnya warisan dunia itu bukan yang monumen saja Bukan yang tak benda ya Yang tak benda yang artinya praktek kita sehari-hari Misalnya kita di Indonesia ini sekarang sedang melihat lagi ya dengan pandemi ini Bahwa misalnya kita pengobatan kita yang berdasarkan herbal yang berdasarkan kearifan jamu dan sebagainya itu Itu ternyata dunia juga kembali ke sana Oke Jadi itu adalah kearifan tradisional Jadi Tapi bentuk untuk mencari bentuk itu cukup lama Sehingga baru tahun 2003 ada konvensi yang mengatur bahwa Oh warisan dunia itu tidak hanya yang monumen Yang alam tetapi juga ada kebiasaan praktek Apa juga termasuk sebetulnya pertunjukan Festival Itu adalah warisan dunia juga Nah itu maka ada konvensi 2003 tadi Nah itu konvensi itu sangat sukses ya Makanya di evaluasi internal UNESCO sendiri mereka menyebut Ini konvensi 2003 ini adalah korban dari kesuksesan dia sendiri Karena demikian semangatnya negara anggota Ya konvensi itu sendiri dengan cepat diadopsi hampir semua negara UNESCO dalam waktu cepat Sehingga sekarang hampir sudah universal Semua negara sudah menjadi anggota konvensi Dan akibatnya semua negara berlomba-lomba ingin mendaftarkan Dan sebetulnya sudah sukses Tujuan konvensi itu menyebutkan bahwa kita itu harus membangkitkan kesadaran Bahwa warisan budaya itu bukan hanya yang monumen Itu sudah sukses Tapi sekarang karena suksesnya itu negara itu berlomba-lomba semangat sekali ini Padahal sumber daya UNESCO sendiri setiap tahun kita hanya bisa membahas di UNESCO itu hanya 55 nominasi Dari seluruh dunia? Padahal negara anggotanya 195 Indonesia sendiri kabar di nasional itu kita punya 1.500 elemen 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 budaya Coba bayangkan Keren 1.500 elemen budaya Berarti kan kita hanya bisa mendaftarkan satu setiap tahun Malah akhirnya secara rata-rata kita itu hanya punya jatah 2 tahun 1 Kalau kita punya 1.500 kan 3.000 tahun Betul Nah itu menarik Kita kembali tadi Jadi ada warisan budaya dalam bentuk benda seperti tadi Tapi yang sering itu berkelahi kita Terutama dengan Malaysia Saya nggak ngerti nih apa sih yang terjadi antara kita dengan Malaysia Sampai dalam hal sepah bola Kita boleh kalah dari mana saja Tapi yang penting jangan kalah dari Malaysia Nah ternyata juga dalam seperti ini Kita kan ribut pada beberapa tahun yang lalu soal real Iya Kemudian songket Iya Ya kan Nah sekarang Tahun ini kita akan mendaftarkan apa? Iya Tahun ini tentu kami di Paris masih menunggu yang diputuskan Mas Mendik Butristek Oke Karena itu keputusan di nasional Sebetulnya kalau yang warisan budaya tak benda itu harus dasarnya dari masyarakat Oke Jadi harus masyarakat yang mengusulkan Negara ya karena akhirnya yang jadi anggota UNESCO itu negara Negara ya ada kewajiban mencatat Sebetulnya membantu pengusulan dan sebagainya Tetapi harusnya berawal dari masyarakat Nah tadi Kak Per menarik ya bahwa Apa Kita dengan Malaysia Ada Contoh-contoh seperti itu banyak Iya Jadi misalnya Bukan cuma dengan Malaysia saja Bukan Indonesia dan Malaysia saja Yang agak sensitif seperti itu Yang ekstrim itu pada waktu kami kemarin diskusi dengan sekretariat Itu adalah Contoh yang ekstrim sekali itu adalah Korea Utara dan Korea Selatan Dia ngasih contoh yang gampang sekali Itu kan satu Dua negara yang ber Ya secara politik mereka ber Istilahnya konflik ya Secara politik Berpisahan Berpisahan Dan Secara budaya mereka adalah satu bahasa Oke Tapi Ya ini menarik ya Jadi ada kalau yang kimchi itu mereka akhirnya Oh Korea Selatan Meninskripsikan kimchi Ini Korea Utara dalam waktu beberapa tahun kemudian Meninskripsikan kimchi juga Dan itu boleh Boleh saja Karena memang budaya kimchi hidup di Korea Utara Hidup di Iya Tapi kan sekarang sudah dinikmati termasuk kita di Jakarta Betul Jadi ini budaya kimchi Tapi yang menarik juga bahwa negara yang berkonflik pun Pada suatu saat Jadi kalau tidak salah 2015 ya Mereka itu bisa duduk satu meja bersama-sama Mengusulkan Ada budaya gulat tradisional Gulat tradisional Dan mereka Resul Akhirnya mereka usulkan bersama Dan diterima Dan diterima diinskripsi di UNESCO Nah jadi esensinya itu Namanya budaya itu kan memang Oh dengan migrasi orang Dengan orang itu berinteraksi Bisa tumbuh Dan inskripsi UNESCO untuk warisan budaya tak benda ini Bukan Tadi Pak Abar sudah bagus sekali Ini bukan paten Tapi juga bukan Bukan juga menyatakan Oh ini aslinya di mana Bukan Ini hanya menyatakan bahwa memang budaya itu tumbuh Dan berkembang hidup di wilayah tersebut Di masyarakat tersebut Dan definisinya itu Sebetulnya hidup itu apa sih Sudah satu generasi ada di sana Satu generasi yang mungkin 25 tahun Ya kadang-kadang kalau orang sudah Ya orang Indonesia Kemudian migrasi ke Malaysia Ya kemudian 25 tahun Atau anak turunannya di sana Mempraktekan yang budaya yang dibawa dari sana Ya akhirnya budaya itu memang Kalau kita bahasakan seperti ini Tepat gak? Bahwa sebenarnya Tidak cukup tepat Apabila kemudian kita meributkan nih Satu produk kita tadi itu Yang kemudian didaftarkan di UNESCO Sebab sebenarnya tujuannya UNESCO itu Justru agar kemudian warisan budaya itu Itu apa ya Terlindungi Terlindungi dan bukan hanya dari bangsa yang Mengakui bahwa itu berasal dari dirinya Jadi semakin terlindungi Buat produk itu ya Betul Jadi yang penting itu terlindungi Tadi kata-katanya bagus sekali Diwariskan dari generasi ke generasi Iya itu dia Semakin banyak orang yang mempraktekan Kan itu akan semakin bahwa budaya itu Ya paling tidak kemungkinan untuk Hilangnya itu semakin besar kan Kalau semakin banyak yang mempraktekan gitu Jadi esensinya kerjasama Kerjasama bagaimana kita mewariskan budaya itu Itu dari generasi ke generasi Dan ya tadi lagi-lagi ya Perdamaian dunia itu kan Orang bekerjasama antara people Dan people itu kan sudah otomatis Kecil kemungkinan kita berkomplik Betul Karena kan dasarnya adalah budaya Wah tuh Berarti energi kita untuk berkelahi Kemarin itu sebenarnya untuk apa gitu Iya Pak Setuju saya Pak Dubes Saya juga baru terterakam Yang tak benda itu Yang terakhir kemarin gamla Nah gamla ini contoh bagus ya Jadi dimana gamelan satu label Tapi sebetulnya gamelan Bali Gamelan Jawa Gamelan Sunda Itu jadi satu label Kena semua Tapi sebelumnya tahun 2020 Kita mendaftarkan pantun Itu bersama dengan Malaysia Oh oke Oh pantun dengan Malaysia Oke Kemudian tahun sebelumnya Pencaksilat Nah ini juga unik nih Indonesia mendaftarkan pencaksilat Dari sisi kebudayanya Malaysia mendaftarkan pencaksilat Dari sisi olahraganya Tuh Tapi pencaksilat Itu dua Bukan bersama ya Tapi Indonesia mendaftarkan Dan di inskripsi tahun yang sama Kita punya pengalaman juga Mendaftarkan masing-masing Diterima Oke Kemudian pinisi Dari tempat kabar lagi Kampung saya nih Kampung kabar Kemudian Tiga genre Tali Bali Itu kita daftarkan juga Oke Kemudian sebetulnya Di list ini itu ada Ada pengkhususan juga ya List yang Memerlukan Pelestarian segera Urgen Urgen Jadi itu noken Yang di Papua Papua Nah itu bagaimana sih Sebetulnya kita kemudian Membangkitkan budaya itu Anak-anak mudanya itu Lebih bangga pakai Tas noken Daripada tas plastik Misalnya Dan seterusnya Kemudian ada yang daftar Yang urgen juga itu Tahrisama Tahrisaman kan sudah Lumayan baik sekarang ya Nah ini Sebenarnya kita sedang Pikirkan juga bagaimana Supaya keluar dari Urgen List ya Supaya menjadi list biasa Jaris representatif Angklung Sudah masuk Batik Indonesia Keris Dan wayang Keris dan wayang ya Oke Berarti sudah 12 ya Nah berikutnya ini adalah Nah kita tunggu dari Jakarta Apa yang terjadi dari Songket Songket itu Sebetulnya begini Jadi Songket itu Tahun lalu Sudah dicatatkan oleh Mas Diusulkan oleh Mas Sempat memang secara diplomasi Kita ajak bersama-sama Tapi pada waktu itu Malaysia merasa Wah kalau harus diubah Nominasinya menjadi nominasi bersama Mereka mundur terlalu jauh Ya sudah Tapi sebetulnya lagi-lagi kita sudah koordinasi bahwa Itu ada berbagai cara Jadi kalau kita ingin nominasi Songket lagi di Indonesia Gak masalah Oke Atau bisa juga sekarang ada metode Dimana Songket yang sudah dinominasikan di Malaysia itu Kita perluas Oh bahwa budaya songket itu Tidak ada di Malaysia loh Di Indonesia juga tumbuh budaya songket Atau hidup dan Lestari di Indonesia Kita bisa perluas namanya Extension nomination namanya Perdamaian dunia Keren Keren penjelasannya ini Bisa kita capai Melalui pendekatan-pendekatan Seperti ini Melalui UNESCO ya Jadi kita tidak perlu berkelai sebenarnya Saya selalu mengulangi kata berkelai Karena Pada beberapa bagian Kan memang kita lihat ya Jadi apa Langkah yang sedang disiapin oleh Kudutan kita Dalam hal ini Perwakilan tetapi tadi Meskri itu apa Ya jadi Seperti ke Akbar tadi sampaikan Itu yang Berkelai tentu tidak perlu Jadi yang penting kita bekerjasama Tapi juga yang penting juga Pelestarian tadi Kak B. Ngebut Ini yang paling esensi itu Sebetulnya bagaimana Meyakinkan generasi berikut kita Masih melestarikan budaya ini Terus kemudian Pengrajin-pengrajin kita Itu mendapat manfaat Pada yang itu Nah itu hal lain Paten Hak kekayaan intelektual itu Sekali lagi UNESCO tidak Inkripsi itu tidak berarti Tetapi bukan tidak berarti Bahwa kemudian pengrajin itu Dengan Oh dia bisa memodifikasi sedikit Dari Desain tradisional Boleh dipatetkan Dan itu bisa UNESCO bisa membantu Masyarakat Apa Pengrajin kita Oh bagaimana nih Hak kekayaan intelektual Supaya tidak kemudian Di Pecundangi oleh Pebisnis misalnya Atau kemudian Dirugikan oleh Hak intelektual Paten kan jelas Bahwa itu hemeh Jangan kemudian Capnya lebih populer Nah itu kan berarti Bagaimana kita Mengelindungi pengrajinnya kita Memajukan ekonomi Tidak mungkin lah Kita melestarikan Apalagi yang Terkait dengan pertunjukan Dan kerajinan Melindungi budaya itu Tanpa pengrajinnya itu Mendapat manfaat ekonomi Bagaimana mereka bisa gitu Itu Kak Awai kemarin cerita Bagaimana misalnya Pengrajin sarung tradisional Kita di Mandar dan sebagainya Itu bisa merasa bangga Dan kemudian Mereka juga Secara ekonomi Memanfaat Nah itu loh Penting sekali Dan itu Beberapa program UNESCO bisa membantu ya UNESCO memang Bukan funding agencies Tetapi banyak ide Banyak pengalaman Dari negara lain Bisa kita saling Pertukarkan Dan tentu Kemudian Kita juga secara Di dunia Petanya itu Bukan negara yang Mendapatkan Bantuan lagi Kita sudah saatnya Juga membagi Kepada negara yang Lebih rendah Daripada kita Itu banyak hal Prof Pak Dubas Penjelasan yang luar biasa Luar biasa Kami akhirnya Mendapatkan Banyak cara pandang Yang selama ini Saya jujur saja Saya bahkan tidak tahu sendiri Benar Saya juga baru tahu ini Prof Terima kasih Prof Berkali-kali Saya gunakan kata berkelai Sekali lagi Pak Dubas Terima kasih Terima kasih banyak Pemirsa Itu Tayangan kita Edisi khusus Langsung dari Paris Sekali lagi saya belahkan Itu Di belakang itu Menara ekor Di sana Dan kemudian Kita mengharapkan Para pejabat kita Orang-orang terbaik kita Untuk memperjuangkan Hal-hal seperti ini Di forum BBB Melalui Apa namanya itu Di Kebutaan Dan di UNESCO Itu akan melakukan Banyak hal Terima kasih Telah menyaksikan acara ini Dan Sampai ketemu di Tanah E Saya akan kembali Ke Jakarta Oke teman-teman Ini luar biasa Terima kasih Bapak Akbar Faisal Channelnya luar biasa Isinya ilmu semua Terutama yang ini ya Semoga teman-teman Yang menyaksikan Dari awal sampai akhir Tadi Tercerahkan ya Penjelasan dari Bapak Profesor Ismunandar ya Wakil delegasi Indonesia Di UNESCO Jadi itu tadi teman-teman ya Untuk terkait yang Isu Klaim reok Ponorogo Maupun songket Ternyata Sistemnya seperti itu Di Apa namanya Di UNESCO Jadi warisan budaya tak benda itu Memang Setiap negara itu Berlomba-lomba Mendaftarkan Tapi bukan berarti Ketika dia mendaftarkan Itu terus mengeklaim Asalnya dari negara mereka Bukan Ternyata Menyatakan bahwa Budaya itu tumbuh Di negara mereka Makanya tadi Ada contoh Gak cuma Indonesia-Malisia ya Tapi ada yang Negara yang konflik juga Korea Selatan-Korea Utara Mereka sama-sama Mendaftarkan kimchi Di tahun yang sama Dan dua-duanya diterima Terus Indonesia juga Tadi sama Malaysia Sama-sama Mendaftarkan pantun Juga diterima Di tahun yang sama Di enkripsi Di tahun yang sama Terus mendaftarkan Pencaksilat tadi ya Indonesia Mendaftarkan Mendaftarkan dari Sisi budaya Kalau gak salah tadi ya Terus Malaysia Mendaftarkan dari Sisi olahraganya Jadi untuk Kasus yang reok Ya Seperti itu Menurut saya karena memang Di Malaysia kan juga Ada gitu loh Budaya itu Tumbuh disana Nah yang penting Kata Bapak Akbar Faisal Ini tadi Bahwa yang penting Bukan Mendaftarkan hak patentnya Gitu loh kan Bukan mendaftarkan Asal-usulnya Disini cuma Mendaftarkan bahwa Budaya itu Tumbuh di negara itu Jadi Bener banget Sejudul Sia-sia Selalu berkelahi Dengan Malaysia Soal budaya Untuk apa Itu tadi Buang-buang energi Dan Ya ini nyambung Video saya kemarin lah ya Masih berhubungan Banget lah menurut saya Karena kemarin Rata-rata Komennya Seperti itu Panas gara-gara Isu Klaim budaya Segala macem Dengan ini Menurut saya Ini sudah menjawab Semuanya Tercerahkan Karena ini yang menjawab Langsung Perwakilan Delegasi kita Di UNESCO Yang mengurusi Hal ini Yang mengurusi Budaya ini Menurut saya Ini udah luar biasa Banget Saya juga Terus terang Tercerahkan Baru ini Saya tau penjelasannya Seperti ini Jadi Saya juga Apa ya Kemarin-kemarin Mungkin berpikiran Negatif juga Budaya ini Jadi saya juga Mohon maaf Untuk netizen-netizen Malaysia ya Mungkin Prasangka saya Kemarin-kemarin Terlalu negatif Dan sekarang Sudah tercerahkan Dengan penjelasan ini Dan yang lain Semoga juga tercerahkan Ingat teman-teman Nasionalisme boleh Cinta tanah air boleh Tapi Bukan berarti Dengan cinta tanah air Kita harus membenci Bangsa lain Kita Apa namanya Istilahnya Anti bangsa lain Karena kita gak bisa gitu loh Hidup sendiri Di dunia internasional Kita harus berpikiran jauh Mungkin kita gak butuh ya Mungkin kita belum butuh Dengan negara lain Tapi saudara-saudara kita Yang TKI Yang pelajar-pelajar Itu butuh mereka Mereka Yang saat ini sedang Ada di negara lain Mereka Yang membutuhkan itu Gitu loh Jadi Jangan berpikiran sempit Dengan Intunya Emosi Gampang terprovokasi Itu akhirnya Merugikan diri kita sendiri Gitu teman-teman ya Ya udah segitu aja Untuk video kali ini Ini menurut saya Kayaknya video saya yang terpanjang Tapi insya Allah ini Mendatangkan banyak pencerahan Dan ilmu Jadi buat teman-teman Ditonton full ya Ditonton full Terutama yang bagian penjelasan Dari Bapak Profesor Ismunandar Tadi yang Mawancara bareng Bapak Akbar Faisal Tadi ya Mawancara Bapak Akbar Faisal Jadi semoga Tercerahkan lah pokoknya Segitu aja Video kali ini Kita sambung nanti Video-video seru lainnya Dan semoga Case ini selesai Case ini selesai Dan netizen kita Damai, aman, sentosa Gak usah ada Konflik-konflik yang gak penting lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih